Ajaran yang bisa diambil adalah buat negara kita ya Jangan pernah kita gampang dihasut oleh media-media asing terutama Karena itu yang terjadi di Libya Media asing menghasut semua orang Libya bahwa Gaddafi ini adalah penjahat yang terbesar dimukapun Padahal sebenarnya Gaddafi ini adalah the best option buat Libya Memang mungkin diktatorlah yang tepat buat orang-orang Arab Karena orang-orang Arab beda sama orang-orang Eropa Orang-orang Arab ini orang-orang keras yang memang bahkan gak bisa baca tulis ya Mungkin diktatorlah yang terbaik buat mereka gitu loh Meskipun Gaddafi keterusan Waktu tahun 2019 di Indonesia ada isu revolusi karena kesurangan Pilpres Ada wacana seperti itu kan Gue gak dukung PDI, gue gak suka Pak Jokowi Gue gak suka PSI apalagi Giring Niji Tapi kalau dibilang ada revolusi, gue akan 100% mendukung Pak Jokowi Kenapa? Karena dia adalah permintaan yang sah Dan revolusi itu pasti ada backing-an dari luar negeri yang membacking hanya karena kepentingan mereka Tidak ada backing-an luar negeri yang tulus karena Zionis adalah penipu terbesar di muka bumi Jadi kalau kita ada isu-isu revolusi, jangan pernah ikut Kenapa? Karena apa yang salah sama Indonesia gitu loh Indonesia baik-baik aja kok Indonesia gak ada apa-apa Kita masih bisa makan, kita masih bisa kemuk, kita masih bisa semuanya Gak ada masalah di Indonesia Kalau di Palestine mau revolusi, oke lah Tapi kalau di Indonesia apa yang perlu direvolusi? Semua baik-baik aja meskipun betul banyak banget yang namanya korupsi dan lain-lain Tapi kita masih cenderung akan lebih baik begini dibanding kita ngomong-ngomongin revolusi-revolusi gak jelas gitu loh Karena revolusi apapun niatnya pasti ada backing-an dari Zionis Mungkin Zionis sedang menunggu Indonesia untuk kapan bisa retak sampai bisa revolusi Emangnya isu cebong kamret itu isu dari mana? Itu isu dari Zionis pasti Tidak mungkin tidak ada campur tangan Zionis dalam isu cebong kamret yang memaca belah orang Indonesia Gue juga sebenarnya sedih gitu loh sama para cebong Cebong ini merupakan sekumpulan orang-orang open-minded yang sangat menghamba sama orang bule Dia sangat minder sama yang namanya orang bule Lo bayangkan Barack Obama dateng Dateng ke Indonesia tahun 2000 berapa ya gue lupa ya Ke UI dan dia bilang Orang-orang cebong open-minded ini semuanya pada tepok tangan Di UI Itu menghina intelektualitas gue sebagai anak UI Kenapa emang kalau ada orang bule ngomong baso sama nasi goreng Kenapa lo tepok tangan? Dan buat kadrun, kadrun juga orang yang menyedihkan Kadrun adalah orang-orang yang sangat menghamba kepada ras lain juga Pada orang Arab lebih tepatnya Begini bung, manusia itu equal Siapapun dia itu equal gitu loh Apapun rasnya Kita tidak perlu terlalu menyembah ras apapun Ini gue juga ngomong hati-hati Tapi gak bisa dipungkirin bahwa kadrun pun terlalu merendahkan dirinya Dengan terlalu mengangkat yang namanya ras Let's say ras timur tengah gitu loh Gak ada bedanya Islam pun mengajarkan bahwa kita semua setara Jangan terlalu dikit-dikit Waduh, orang Arab ini sih Imam Mahdi Jangan terlalu begitu lah Menyedihkan juga gitu loh Intinya sebenarnya adalah Gue yang mengajak pelajaran dari Libya Dari tumbangnya Muhammad Gaddafi Yang dilabeli sebagai The mad dog of Middle East The most dangerous man in the whole world Kata Presiden Ronald Reagan gitu ya Tony Blair Perdana Menteri Inggris juga Ya adalah sebuah kebohongan yang besar Dan Gaddafi mati Dengan cara yang sangat kejam dan keji Bagaimanapun Gaddafi adalah seorang pahlawan di Libya menurut gue Sebagaimanapun semua Presiden Indonesia Presiden Soekarno Presiden Soeharto Presiden Habibi Presiden Gus Dur Presiden SBY Dan juga Presiden Jokowi Semuanya adalah pahlawan Terlepas dari semua kekurangannya Kita harus mendukung pemerintahan yang sah Karena itu pun dijelaskan di dalam Al-Quran Di surat An-Nisa ayat 59 Jangan lupa Kita harus taat kepada Allah Kepada Rasul Dan juga kepada Amri yang sedang Ya berlangsung Di video ini